assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel teknisi muda begitu teman-teman sekarang kita akan upgrade laptop asus ya yang serinya X4 di modem OEL sekarang kita beda dari biasanya sekarang kita upgrade SSD dan kita akan gandeng kembali habisnya tetap di dalam dan menggunakan alat tambahan yaitu sekon HDD ya ini barangnya dan kita akan upgrade juga menggunakan SSD yang merek live ya Oke langsung saja kita bongkak oke oke, setelah kita membuka bawahnya, kita akan melepaskan sirkesinya oke, kita akan melepaskan fleksibel untuk import oke, sekarang kita akan mengganti, yang pertama itu harddisk, kemudian kita akan ganti CD room dengan ini, itu bisa menggandeng harddisk lamanya sama SSD oke, langsung saja kita buka lebih dahulu harddisk selamat menikmati oke, sekarang kita selesai, mengganti harddisk menjadi SSD nya, ini harus lamanya, yang kita pasang ke second HDD ya ini kita pasang dulu selamat menikmati oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan penginstallan terlebih dahulu, lalu setelah kita menginstall, baru kita akan pasang harddisk nya yang kita ganti, ini lagi oke, kita lakukan penginstallan, untuk penginstallan, videonya saya skip saja, karena penginstallan ada di video sebelumnya, oke oke, teman-teman, setelah kita melakukan penginstallan, kita akan buka terlebih dahulu, di video nya ya, nanti kita berhenti dengan yang satu nya lagi kemudian kita pasang terlebih dahulu harddisk oke, second HDD nya ya coba nya yaitu seperti ini setelah terpasang, kita kasih di belakang nya ke bawah nya oke, teman-teman Setelah itu kita akan mengambil yang ini, kita dipasang sini ya. Oke, oke, seperti ini jadinya ya teman-teman. Kemudian kita akan pasang sini. Oke, sekarang kalau ada sistem di dalamnya, kita akan coba apakah aman. Kalau yang tinggal tidak aman, kita akan informasi dulu partisi C-nya ya. Ini adalah kondisi setelah kita menghasilkan segi dan mengganti gigi-giginya ya. Kita akan coba cek apakah aman. Oke, kita akan coba cek. Oke, untuk tampilan awal masih aman. Walaupun sekarang harddisk-nya masih kita, belum kita format ya, memang. Oke, dan di sini kita akan menunjukkan. Dan di sini kita sudah melihat dari penyimpanan harddisk-nya yang tadi digandeng dengan SSD ya. Partisi D ini adalah SSD, C-nya juga SSD. Dan E, F sama G ini yaitu partisi dari harddisk-nya ya. Oke, mungkin sekian dulu tutorial video dari saya. Semoga menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!